Tadi seru banget ya, Noget? Itu saya juga tadi mengerangkan Anak-anak tanya pebocah-bocah Saya mau nyanyi ngumpul bocah Ketualang Ketualang Eh, ngomong-ngomong besok kan kita Geraja Barang Yang bersaksi siapa besok ya? Kalau bersaksi ya besok ya Aduh, saya nggak berani lagi dong Nggak berani Lagian gimana sih, Nog? Kita harus terus saksi Hmm Anak-anak tanya tak bertanya begitu Kenapa? Coba Paul buka Wahyu 12 ayat 11, baca yang khas Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka Mereka mengalahkan dia Mereka mengalahkan dia Mereka mengalahkan dia Dia itu siapa? Dia itu iblis Mereka itu siapa? Orang-orang percaya Orang-orang percaya, kalau kita baca di ayat sebelumnya Jadi kita akan lihat konteksnya Orang-orang percaya mengalahkan iblis Oleh dua hal Pertama, darah anak domba Dan kedua, kesaksian Jadi kesaksian kita, kesaksian orang percaya adalah kesaksian yang bisa mengalahkan iblis Dia nggak mau Begitu cara kita untuk mengalahkan iblis Maka orang-orang harus bersaksi Nah mungkin kamu tanya Ya saya mau saksikan apa? Ya kan? Kamu nggak mau saksikan Sekarang kalau orang tanya ke kamu Pak, Dota Susana itu orangnya kayak Kamu gampang nggak menceritakan tentang saya? Gampang Kenapa? Karena saya sudah mengenal Dota Susana Ya, karena setiap hari Kalian bersama-sama dengan saya Bercanda dengan saya, kerja dengan saya Sehingga kalian mudah sekali cerita ke orang lain tentang saya Begitu pun kalau kalian tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus Setiap hari baca firman Memikirkan dia Merenungkan ayat firman Memperkatakan firman Sangat mudah untuk berhasil tentang Sangat mudah Oke, jadi siap ya? Bisa bersaksi ya? Amin Oke Jadi saya menceritakan dulu Beberapa minggu yang lalu Dokter Susana memang mengajak saya untuk pelayanan pasien Tapi waktu itu saya memang menolak Karena waktu itu saya Ya gitu Saya kan pemalu Saya nggak bisa Saya juga nggak pintar firman Tuhan Saya juga Nggak pintar kata-kata gitu Walaupun Sebenarnya tuh Saya sama pencinta itu Anda ingin sekali melayani dia Namun beberapa hari yang lalu Dokter Susana memberi renungan pagi yang berjudul Harta Terpendam Yaitu renungan waktu tanggal 16 Februari ya Dok ya Dikatakan bahwa saya mempunyai firman yang luar biasa dalam diri saya Dan saya harus membagi firman itu Saya memang awalnya nggak tahu gimana caranya sih Tapi dalam renungan itu udah tertulis Lalu langkah-langkah untuk bersaksi itu yang pertama Saya harus mengambil keputusan Meskipun di akhirnya Bagaimana saya tidak perlu memikirkan lebih lanjut lagi Jadi pertama saya harus punya keinginan untuk memutuskan bahwa saya harus kesaksi Amin Yang kedua saya akan merenungkan firman-firman yang udah saya pilih untuk kesaksian Terus yang ketiga saya harus tetap dalam iman Yang iman ini berguna untuk mengundang roh kudus dalam diri saya Maka untuk hari ini saya mengambil keputusan untuk melakukan kesaksian pada hari ini Saya mencoba untuk memberanikan diri Yang mau saya share di saat pagi hari ini itu tentang hal kekuatiran Karena saya percaya dan setiap kita pasti pernah mengalami apa yang namanya kuatir Dan itu setiap kali kita kuatir kita selalu menunjukkan untuk unsur-unsur negatif Unsur-unsur maut menguasai kita Padahal Tuhan sendiri bilang Tuhan itu membangun jemaat di atas batu karang yang teguh Dan unsur maut tidak akan menguasainya Hanya saja setiap kali kita dikasih ujian sama si iblis Kita selalu membiarkan diri kita untuk dikuasai Dan hidup kita jadi penuh dengan aura negatif Disini ayat yang mau saya bagikan itu dari Filipi 4 ayat 6 Isinya tentang janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Seringkali itu kita lupa Jadi setiap kali kita punya masalah kita punya kekuatiran Kita punya hal-hal negatif dalam hidup kita Kita selalu biarkan si jahat itu menguasai kita Kita lupa berdoa Kalaupun kita ingat berdoa Biasanya doa kita penuh dengan kelukesah Kita lebih sering itu menumpahkan kekecewaan Padahal kita lupa gitu Kalau Tuhan yang jahat bilang Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Seringkali kita lupa kata terakhirnya Ucapan syukur Saya memang mengatakan bahwa Apa yang menjadi keinginan saya Yang sudah menjadi cita-cita saya Karena saya sudah bawa dalam doa Dan itu boleh terjawab Dan saya boleh mengikuti tes Dan saya boleh lulus pada jurusan itu Semua itu bukan sesuatu yang tidak sengaja Tapi itu memang sengaja Tuhan izinkan untuk terjadi Jadi jangan lupa Dan hari ini saya mau kesaksian Sebenarnya awalnya itu keren banget ketika melihat dan mendengar apa yang namanya pelayanan pasien itu Itu bukan kali pertama Maksudnya pas ikut dokter susah Udah kali ketiga atau kali keempat di pelayanan pasien itu Jadi selama kita tujuh minggu ini di Kojak Kemudian kita juga sudah selesai penguritan Yang saya dapatkan adalah Saya ingin membagi quote dari IPD 16 Yaitu dari Matius 6 ayat 33 Jadi dari awal Tuhan itu sudah punya janji untuk kita Bahwa apa yang akan kita minta akan diberikan Tuhan Kalau kita menggunakan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita Itu tidak ada yang tidak disengaja Karena semua rencana Tuhan itu selalu disengaja Rencana Tuhan yang begitu ina dalam hidup saya Saya dipanggil ketika saya mulai koas Pada saat kebagian stasi koas dari kampus saya Saya dibagi saya mendapatkan stasi di IPD Koja Tapi setelah saya masuk di IPD Koja Ternyata bukan sebatas itu yang saya dapat Disana kita bukan hanya belajar, bukan hanya main-main, bukan hanya senang-senang Tetapi disitu saya dipanggil Saya mendapatkan lebih dari itu Persayaan saya penguritan, saya dihadapkan Yang pemahaman saya selama ini yang salah tentang gereja Saya memahami gereja itu hanya sebatas kita ke gereja Gereja itu hanya sarana kita untuk menghadapkan Tuhan Yang penting kita selalu ke gereja, kita selalu berdoa Pasti kita diselamatkan Karena pemahaman saya itu salah Jadi buat kita untuk kita bisa mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan Agar kita mau setiap doa yang kita doakan Seolah kebukan oleh Tuhan Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Hubungan intim dengan Tuhan bukan hanya sekedar kita baca firman Tapi kita harus baca, merendungkan yang kita melakukannya dalam hidup kita Pendeta Pierre pernah berkata kalau Tuhan tuh menempatkan kita tuh sebenarnya tuh bukan Tidak sengaja tapi sebenarnya tuh sengaja Dan disini saya percaya hal itu terjadi sama saya Jadi pada saat saya ditempatkan ekwaja itu Pas sekali dokter Susan kasih quotes buat IPD 16 itu Matius 6 ayat 33 Jadi tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Disini tuh saya pikir oh mungkin maksud Tuhan itu Saya dimasukkan ke dalam IPD Koja itu Bukan hanya untuk saya koas Tapi saya harus tidak hanya koas tapi saya juga harus mencari kerajaan Tuhan Dan disini saya punya bukti nyata dokter Susan itu Dia menunjukkan hidupnya tuh Bukan hanya melayani pasien setiap hari Tapi dia juga melayani Tuhan Dan itu saya sangat bangga Jadi selama ini hidup saya tuh sangat kering Kalau bisa dibilang setiap hari minggu hanya ibadah ke gereja Setiap hari minggu bersama keluarga Dan saya juga jujur tidak sendiri tidak membuka hati untuk Tuhan Untuk Tuhan itu masuk dalam hati saya Sampai suatu saat ketika lulus wisuda dan ditempatkan di IPD Koja ini Bersama dengan konsulen dokter Susan Saya dan teman-teman diajak jadi punya planning Seperti teman-teman yang lain juga Untuk mengikuti pelayanan dan pemuritan Dan disini lewat pelayanan Melalui IPD Immanuel ini Pelayanan di rumah sakit Pelayanan di gereja Dan juga melewati pemuritan dengan pastor Dari situ saya merasakan hadirat Tuhan itu nyata Biarlah roh 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 Terima kasih. Terima kasih.